Vaksin COVID-19 Sinovac dari PT Bio Farmas banyak 20.400 dosis tiba di kendari Sulawesi Tenggara. Vaksin ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Pengiriman vaksin ini dengan menggunakan pesawat komersil. Ribuan dosis langsung diamankan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencananya vaksin Sinovac akan diberikan kepada 10.200 tenaga kesehatan di Sulawesi Tenggara. Tahap pemberian vaksin dilakukan sebanyak dua kali bagi setiap tenaga medis. Nur Endang mengatakan, jadwal pelaksanaan penyuntikan vaksin ini masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Saat ini Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara sedang memvalidasi tenaga kesehatan yang akan diberikan vaksin dengan syarat tidak memiliki penyakit bawaan. Kita ini menunggu, sementara masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari Balai Bepo Om, pengobatan obat dan makanan. Lalu kami menunggu mekanismenya secara nasional itu harus sama dan harus serentak. Dari Kendari Hardianto, MacBlood TV melaporkan.